Intro Samantan Gubernur Riau Anas Makmun mengaku telah mempersiapkan diri untuk dicalonkan kembali menjadi peserta bakal calon Gubernur Riau pada pilkada tahun 2024 ini. Tahap awal dirinya telah mengembalikan formulir pendaftaran kepada Partai PDI Perjuangan Riau. Mantan Gubernur Riau Anas Makmun mengaku banyak warga di daerah yang mengharapkan pembangunan dan pemerataan. Meski sudah banyak baliho bakal calon Gubernur Riau tampil di pusat ibu kota, dirinya tetap yakinkan dirinya dapat terpilih kembali menjadi Gubernur Riau pada pemilihan Gubernur tahun 2024 ini. Anas Makmun mengaku, berdasarkan survei internalnya, tingkat keterpilihan dirinya saat ini pada kisaran 50 persen. Anas Makmun berharap dirinya dapat dicalonkan dengan menggunakan perahu PDI Perjuangan dan Partai Amanat Nasional. Yang penting bagaimana kita bangun kampung Riau ini, itu paling penting bagaimana kita membangun Riau ini yang bagus. Di Gubernur, bagaimana dana pusat itu masuk ke prevensi kita. Tapi kalau tak diperjuangin itu tak dapat. Harus diperjuangkan dana pusat itu masuk ke prevensi kita. Dirinya juga turut menyoroti masih remahnya pembangunan infrastruktur di Riau, baik jalan, jembatan, kesehatan, dan pendidikan. Dan dirinya yakin di tangannya pembangunan di Riau bisa lebih baik. Herman Sah melaporkan. Terima kasih telah menonton!